Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan bahagia selalu teman-teman semua ya Dimanapun anda berada Oke, kalau di video sebelumnya saya sudah berjanji Mau bercerita bagaimana Saya bisa mendapatkan ratusan juta Hanya dengan modal ratusan ribu Maka di video ini saya beri judul Modal ratusan untung jutaan Untuk lebih jelasnya ikutilah video sebagai berikut Baik teman-teman Bagaimana sih caranya Apa benar bahwa kita hanya bermodalkan ratusan ribu Itu bisa menentukan sampai ratusan juta Ini adalah cerita saya Yang real teman-teman ya Sesuai dengan pengalaman saya di usaha offline Bahwa saya pernah mengalami kejatuhan yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya Saya pernah mengalami kejatuhan usaha secara offline Maka dengan tanggungan hutang yang sangat besar Maka saya harus selalu mencari solusi Saya harus mencari peluang Saya harus mencari terobosan terobosan bagaimana Saya bisa tetap survive di usaha ini dan bisa melunasi hutang-hutang yang pada waktu itu cukup besar ya teman-teman Cukup besar sekali Maka saya selalu mencari yang bisa ikut seminar, ikut pelatihan ya Terus saya juga baca-baca buku Maka saya pada waktu itu jalan-jalan di toko buku Gramedia Memang saya senang baca buku teman-teman Saya jalan-jalan di toko Gramedia Itu ada salah satu buku yang isinya itu Saya baca di belakangnya Siapapun Anda Ibu rumah tangga, karyawan, pegawai, mahasiswa, SMK, SMA Atau siapa saja Anda Maka milikilah toko online Maka 1-2 tahun ke depan Anda akan mendapatkan hasilnya Dari buku itu saya terimpirasi Pada waktu itu bukunya harganya murah Cuma Rp35.000 Akhirnya saya beli buku itu Dari buku itulah saya mengawali yang namanya bisnis online Tapi karena saya tidak memiliki modal Maka bagaimana untuk biar tetap bisa menjalankan Maka saya cari yang gratis teman-teman Pada waktu itu saya menggunakan blogspot Blogspot itu yang gratis Atau wordpress ya Saya dua-duanya pakai pada waktu itu Saya masih ingat bahwa alamat website saya yang awal-awal itu adalah Grosser Kerajinan Kulit Blogspot.com Itu adalah awal-awal saya yang buka toko online secara gratis Ya secara gratis Ternyata dari toko online itu Bagaimana nanti teknik cara pembayarannya Bagaimana pengirimannya Nah semuanya itu sambil jalan saya pelajari teman-teman Ternyata memang benar Ada satu dua orang mulai pesan Nah dari satu dua orang pesan itu Akhirnya saya percaya Oh ya ini berarti bisnis ini bisa dijalankan dengan maksimal Walaupun itu hanya dengan gratis Saya iklannya semuanya serba gratis Saya tidak ada yang bayar Cuma bayarnya pada waktu itu saya ke warung internet saja Ya karena masih belum punya wifi pada waktu itu Di warung internet itu masih dua ribu per jamnya Ya itu yang sering saya kunjungi Dan pada waktu itu Pelan-pelan ternyata mulai banyak yang pesan Akhirnya ada saran dari beberapa teman Dan yang saya baca di buku-buku Bahwa kalau ingin profesional Itu yang bayar Ya yang bayar Makanya saya cari yang bayar berapa Ternyata saya menemukan salah satu Web yang berjual Untuk yang bayar ini murah teman-teman Nyewanya toko online itu Kalau saya bandingkan pada waktu saya nyewa Toko di Malang Toko di mal itu jauh lebih Lebih murah sekali sekali Satu hari cuma seribu rupiah Maka kalau dihitungkan Satu tahunnya kurang lebih antara 350 ribu Memang 350 ribu pada waktu itu saya daftarnya Jadi satu hari cuma seribu rupiah Ini bermodalkan cuma seribu rupiah Atau satu tahun 350 ribu rupiah Saya sudah memiliki yang namanya toko online Toko online saya pada waktu itu langsung saya beri nama Grossircolid.com Sampai sekarang Sudah 10 tahun Sudah 10 tahun Dari website itulah Saya mulai masuk di bisnis online Terus bagaimana agar saya bisa masuk di ranking google Maka saya harus baca-baca buku lagi Baca-baca buku lagi bagaimana Agar website saya itu masuk di ranking pertama Karena kalau kita memiliki toko online Tapi kalau di google Ditarik kata kuncinya Kita tidak masuk di halaman pertama Itu memang agak sulit Untuk mendapatkan orderan Maka saya terus belajar Untuk membeli buku-buku Dari bagaimana berjualan secara online Itu saya baca Terus banyak saya baca Terus saya praktekan Bagi juga dengan websitenya Websitenya yang grossircolid itu Saya juga bikin sendiri Saya baca bukunya Saya baca bukunya Saya praktekan langsung Untuk memulainya Itu teman-teman Awalnya adalah bermodalkan 350 ribu Tentunya setelah dari situ Bagaimana agar website ini Ada di ranking yang pertama di google Maka yang namanya dioptimasi Ada ilmunya namanya SEO Dari sanalah Maka beberapa banyak Pemesan itu mulai telepon Ya mulai telepon Padahal itu kan masih belum ada WA Cuma SMS Habis saya itu pada waktu itu Cuma SMS saja Dari sanalah banyak beberapa Perusahaan-perusahaan Yang mulai telepon Memenangkan mau pesen Seperti apa Caranya seperti apa Karena memang saya memiliki Legalitas secara offline Usaha saya secara offline Itu punya legalitas Saya punya NBWP Punya SIUP Punya TDP Sehingga kalau perusahaan-perusahaan Itu mau pesen Apakah ada ini Legalitasnya Saya punya semuanya Itu teman-teman Cuma disini Yang paling Meningkatkan penjualan Itu adalah Saya bisa Menyakup di seluruh Indonesia Pada waktu itu Hampir satu bulan itu Kurang lebih antara Sepuluh perusahaan Yang bisa setangani Untuk produk kulit saya Dari beberapa kata kunci Saya bisa memenangkan Di kata Google Cuma kalau sekarang Mulai ada persaingannya Sangat banyak Kok bisa Dari modal yang Rp350.000 Itu bisa Untungnya ratusan juta Teman-teman Begini Jadi Tekniknya Di bisnis online Itu demikian Teman-teman Setiap perusahaan Yang mau pesen Itu adalah Saratnya Harus DT dulu 50% Saya seperti itu Jadi selalu Saya kalau ada perusahaan Mau pesen Itu saya bikinkan surat Surat penawaran Ada surat penawaran Saya email Surat penawaran Saya email Dari email itu Nanti akan dijawab Terus nanti Kalau misalkan Dia mau Minta Dibuatkan contoh Ya sebutkan contoh Karena pada waktu itu Saya memang Usaha secara offline Mengalami penurunan Saya banyak kerjasama Dengan pengaruh Jumlah kajian Yang sudah saya kenal Ya Dengan saya Setiap saya suruh Bikin contoh-contoh Yang diminta oleh Pemesan itu Saya kirim ke pemesan Pemesan ACC Baru diproduksi Dan Itu selalu Saya mendapatkan Modal dulu 50% Di depan Berarti saya tidak perlu Menyediakan Atau bingung Mencari modal Karena saya sudah dimodali Oleh perusahaan-perusahaan Yang pesen itu Katakanlah Omsetnya Katakanlah Yang mau pesen itu Senilai 25 juta Maka 20 juta setengah Dia harus transfer dulu Dari 12 juta Itu yang saya Produksi Setelah produksi Selesai Maka Saya foto Biasanya Saya foto Saya email Saya email Ke perusahaan itu Ini barangnya sudah jadi Sudah siap dikirim Tolong Dilunasi Kalau sudah dilunasi Baru barang kita kirim Selalu seperti itu Saya Jarang sekali Melepas barang Kalau Perusahaan itu Belum Melunasi Saya tidak tahu Saya kalau Website saya itu Ya sederhana sekali Karena memang Saya pada waktu itu Hanya bisanya Saya foto Saya upload Tidak pernah saya Apa namanya Di photoshop Atau koridor Saya tidak bisa Ya apa adanya itulah Sehingga hampir Sekarang Ini kalau dilihat Dari teman-teman Bisa melihat Di Di klien saya Di Grosser Kulit Itu sudah ratusan Perusahaan Ya Baik itu perusahaan BUMN Ya perusahaan swasta Ya negeri Ya itu hampir Di seluruh Indonesia Saya banyak yang Melayani Itu teman-teman Jadi Tentunya Ratusan juta itu Tidak diperol Dalam satu bulan Teman-teman Ya satu bulan Saya biasanya Omsetnya itu Ada yang 50 Ada yang 60 Ada yang 75 Tergantung Masuknya Ya tapi rata-rata Seperti itu Sehingga Ratusan itu Adalah keuntungan saya Kalau misalkan Selama Satu tahun Ya Karena dari Keuntungan itu Teman-teman Akhirnya saya bisa Melunasi hutang-hutang saya Ya Jadi Di awal tahun 2011 Saya mulai Awal bisnis online itu Di tahun 2013 Ya Saya bisa menutup Hutang saya yang sebesar 250 juta Nah Dan saya juga bisa Melunasi hutang-hutang Usaha yang lain Misalkan Pada waktu itu Saya pernah mengambil Barang Mengambil Bahan baku Itu saya bisa Lunasi semuanya Ya Totalnya pada waktu itu Kalau dihitung Dengan Bahan baku Dan macam-macam Itu 400 juta Nah Terus Dari sana Saya bisa menabung Dari usaha itu Tahun demi tahun Saya bisa menabung Dan saya bisa menabung Pada waktu itu Saya menabungnya Menggunakan emas Teman-teman Kenapa emas Karena memang Saya punya rencana Pada waktu itu Adalah ingin Berangkat haji Sehingga pada tahun 2014 Awal Itu Saya dapat Porsi haji Dan Ternyata Kalau ingin Melunasi Itu nanti Kalau mau berangkat Karena tunggu waktunya panjang 15 tahun Saya tidak mau Akhirnya saya mau Mengambil yang khusus Yang khusus Akhirnya saya kena 350 juta Nah ini 350 juta Ini juga Saya dapatkan Alhamdulillah Dari bisnis online Jadi totalnya Sudah berapa Hampir 750 juta Ya Itu belum Yang lain-lain Ini kalau di total Bisa jadi ya Bukan hanya ratusan Mungkin bisa di total Bisa milihatan Selama 10 tahun ya Jadi selama 10 tahun itu Antara 2011 Sampai 2020 Itu semua Hanya Awalnya Bermodalkan Adalah Website Yang Hanya 350 ribu rupiah Itu per tahun Jadi setiap tahun Itu websitenya Harus di Perpanjang Ya Jadi kita Mewa Domain plus hosting Itu 350 ribu Itu setiap tahunnya Juga diperpanjang 350 ribu Itu teman-teman Cerita sederhananya Seperti itu Kenapa Seperti itu Karena saya memang Senangnya baca buku Teman-teman Jadi ini teman-teman Bisa lihat buku-buku saya Ini Ini adalah buku-buku Ini adalah buku-buku online Ya Ini adalah buku-buku online saya Bagaimana saya membangun Bisnis online itu Semua ini adalah buku-buku Untuk online Ya Ini Ini SEO Ya Untuk baca buku Itu Yang baik langsung dipraktekan Teman-teman Jadi bukan hanya dibaca Ya Jadi dipraktekan Teorinya Nah ini Jadi semua buku-buku ini Semuanya sudah sehani Untuk perjualan online Seperti apa Nah ini Untuk ranking di google Nomor 1 Seperti apa Ya Nah ini Bagaimana rahasia SEO Ya Nah ini Menjadi jutawan online Seperti apa Semua teman-teman Nah ini Hampir Buku-buku Yang saya baca ini Itu Banyak yang saya praktekan Ya Sehingga Hasilnya Bisa saya rasakan Sampai saat ini Begitu teman-teman Ini mudah-mudahan Menjadi inspirasi Anak-anak muda Saya kan sudah tua ini Saya sudah 56 tahun Tapi saya tetap Belajar Belajar online Ya Belajar terus Belajar online Belajar bikin youtube Bikin Seperti ini Saya juga masih belajar Teman-teman Mudah-mudahan ini Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kualan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!